Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dengan saya, Uswatun Hasanah mahasiswa dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Turunajua Madura dengan NIM 19.032.1.1.0.0.0.3.6 Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian dan saya akan membahas mengenai Analisis Efisiensi Teknis Faktor Produksi Usaha Tani Jagung di wilayah Madura dengan menggunakan fungsi produksi Cope Douglas dan juga Stochastic Frontier Analysis Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 poin yang pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan juga tujuan yang kedua pembahasan yang terdiri dari analisis dan juga interpretasi serta yang ketiga adalah penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran Yang pertama yaitu pendahuluan Latar belakang penelitian Jagung atau nama latinnya adalah Zia Mice merupakan salah satu komoditas pertanian strategis dalam perekonomian Indonesia Tanaman jagung merupakan bahan makanan sumber karbohidrat kedua setelah padi Tanaman jagung ini banyak dibudidayakan di Indonesia khususnya di Jawa Timur dan Madura merupakan salah satu wilayah penghasil jagung di wilayah Jawa Timur Ini perlu dikembangkan agar tingkat produksinya dapat memenuhi permintaan pasar yang semakin lama semakin meningkat Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi kegiatan produksi utamanya dalam segi efisiensi Usaha tani yang dilakukan Menurut Sinta tahun 2005 efisiensi dalam usaha tani ini dapat dibedakan menjadi tiga yakni efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan juga efisiensi ekonomis Efisiensi usaha tani dapat memberikan dampak berupa hasil yang maksimal sebagai hasil dari proses pengelolaan semua faktor-faktor produksi secara efisien Karena keberhasilan dari suatu usaha tani tidak hanya dilihat dari tingginya produksi yang mampu dihasilkan Namun juga dari penggunaan faktor-faktor produksi Sehingga penggunaannya ini dapat efisien dan juga dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh Maka dari itu perlu dilakukan analisis mengenai tingkat efisiensi usaha tani yang dilakukan agar dapat menjadi acuan dan juga bahan perbaikan dalam melaksanakan kegiatan usaha tani khususnya usaha tani jagung di wilayah Madura Dan untuk tujuannya, ada empat tujuan Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh, tingkat signifikansi, dan juga elastisitas dari masing-masing variable bebas terhadap variable terikat Mengetahui persamaan dari output hasil estimasi fungsi produksi kub do glas Mengetahui nilai produksi maksimum, dan juga elastisitas dari masing-masing variable Serta mengetahui tingkat efisiensi dari masing-masing petani jagung Yang kedua yaitu pembahasan Kita akan melakukan pembahasan untuk fungsi produksi kub do glas terlebih dahulu Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu melakukan tabulasi data Di sini sudah ada data yang akan kita gunakan Ada sekitar 120 responden dengan satu variable dependen dan empat variable independen Namun kita hanya akan menggunakan dua variable independen saja dalam analisis kub do glas Yaitu variable X1 dan variable X2 Sebelum kita melakukan analisis, kita akan mengubah data dalam bentuk len Jadi prosesnya seperti ini Nah sudah satu kita ubah, tinggal kita tarik saja ke samping dan juga ke bawah Maka mereka semua akan otomatis berubah dalam bentuk len Lalu kita akan copy variable yang akan kita gunakan yaitu variable Y, X1 dan juga X2 ke SPSS Dan kita akan melakukan tahap analisis data Setelah kita paste ke SPSS, kita masuk ke variable view dan kita ubah nama, desimal, serta label dari tiap variable itu Sesuai dengan data kita Jadi untuk variable pertama, kita kasih nama Y dan kita kasih label produksi jagung Setelah itu kita masuk ke analyze, ke regression dan pilih yang linear Nah disini kita tinggal masukkan saja variable produksi jagung ke tabel yang dependen Dan untuk benih serta tenaga kerja dimasukkan ke kolom yang independen Setelah itu klik OK Nah ini merupakan output dari analisis yang sudah kita lakukan dan kita akan interpretasi Oke selanjutnya adalah hasil analisis dan juga interpretasi Yang pertama yaitu hasil koefisien determinasi atau R² Berdasarkan hasil uji koefisiensi determinasi Diperoleh nilai adjusted R² sebesar 0,158 Yang menunjukkan bahwasannya 15,8% variasi variable dependen dapat dijelaskan oleh variasi variable independen Sedangkan sisanya yaitu 84,2% dijelaskan oleh variable lain di luar model Dan yang kedua yaitu hasil uji F Kita melihatnya dari tabel ANOVA Berdasarkan hasil uji F Diketahui bahwasannya Nilai F hitung sebesar 12,127 Ini lebih besar daripada F tabel Sebesar 2,45 Dengan tingkat probabilitas Ataupun SIGF nya yaitu sebesar 0,000 Yang lebih besar dari derajat kesalahan 0,05 Artinya variable independen ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variable dependen Yang selanjutnya adalah hasil uji T Kita melihatnya dari tabel koefisien Dan disini kita akan melihat pengaruh dari masing-masing variable bebas secara parsial Untuk yang pertama yaitu variable benih ataupun X1 Diketahui berdasarkan hasil uji T yang telah dilakukan Diperoleh nilai T hitung sebesar 0,270 Ini lebih kecil daripada T tabel sebesar 1,98 Dan nilai probabilitasnya sebesar 0,788 Lebih besar daripada 0,05 Dan ini dapat disimpulkan bahwasannya Variable benih ini tidak berpengaruh secara signifikan Terhadap hasil produksi jagung Dan untuk variable yang kedua yaitu tenaga kerja Berdasarkan hasil uji T yang telah dilakukan Diketahui bahwasannya nilai T hitungnya sebesar 4,727 Dimana ini lebih besar daripada T tabelnya yang sebesar 1,98 Dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05 Dan ini membuktikan bahwasannya Faktor tenaga kerja ini berpengaruh secara signifikan Terhadap hasil produksi jagung Selanjutnya yaitu hasil analisis fungsi produksi Kopdoglasnya Nah berdasarkan hasil uji hipotesis Diperoleh model fungsi produksi Kopdoglas Yang pertama untuk fungsi linearnya Yaitu len Y sama dengan 3,715 Ditambah dengan 0,029 len X1 Ditambah 0,337 len X2 Nah dari model linear ini Maka kita akan mengetahui Model dari fungsi produksi Kopdoglasnya Yaitu Ki sama dengan 41,59 X1 pangkat 0,02 X2 pangkat 0,337 Nah untuk interpretasi dari persamaan fungsi Kopdoglasnya disini Apabila variable independent Yaitu variable benih dan juga tenaga kerja pada fungsi ini Dianggap konstan maka outputnya akan bertambah Sebesar 41,059 Nah untuk koefisien regresi variable X1 Ataupun variable benih Ini sebesar 0,029 Dimana artinya apabila jumlah benih ditambah sebanyak 1% Maka akan terjadi peningkatan output sebesar 0,029% Dengan asumsi bahwasannya variable lain bersifat konstan Ataupun keteris paribus Dan untuk koefisien regresi variable 2 Yaitu variable tenaga kerja Diketahui sebesar 0,337 Artinya apabila jumlah tenaga kerja ini ditambah sebanyak 1% Maka akan terjadi peningkatan output sebesar 0,337% Dengan asumsi yang sama Dan berdasarkan nilai elastisitas Dapat diketahui bahwasannya Elastisitas benih ini sebesar 0,029 Ini dilihat dari pangkat X1 nya Dan juga elastisitas dari tenaga kerja ini sebesar 0,337 Dilihat dari pangkat X2 nya Dan dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Faktor produksi yang paling berpengaruh adalah tenaga kerja Karena elastisitasnya yang paling besar Serta berdasarkan persamaan fungsi produksi kopdoglas Dapat diketahui hasil perhitungan elastisitas produksi Yaitu 0,029 ditambah 0,337 Sama dengan 0,366 Ataupun sigma beta ini kurang dari 1 Hal ini mengindikasi bahwasannya Produksi jagung di wilayah Madura Ini berada pada posisi decreasing return to scale Atau bisa dikatakan skala output menurun Yang artinya Adanya penambahan dari faktor produksi Ini akan menghasilkan tambahan output Dengan proporsi yang lebih kecil Ataupun semakin lama penambahannya ini akan semakin menurun Selanjutnya adalah perhitungan nilai produk maksimum Dimana untuk proses perhitungannya Teman-teman bisa melihat di slide Nah, untuk menghitung MR ini Rumusnya adalah P dikalikan dengan MPP Dimana MPP ini merupakan hasil perkalian dari EPP dikalikan dengan APP Nah, dari hasil perhitungan diketahui Untuk MR1-nya secara ekonomis Penggunaan dari faktor produksi X1 Ataupun benih Ini belum efisien Dalam artian Faktor produksi benih ini masih bisa ditambah Karena MR per V-nya ini lebih dari 1 Nah, untuk yang MR2 Dia ini juga belum efisien Dalam artian Faktor produksi untuk tenaga kerja ini Perlu dikurangi Karena Untuk MR per V-nya dia kurang dari 1 Yang kedua adalah analisis dengan menggunakan stochastic frontier analysis Atau biasa disebut dengan SFA Nah, kita awali dengan tahap yang sama Yaitu Tabulasi data Di sini kita menggunakan data Yang sama seperti Cobb Douglas tadi Dan kita akan merubah sesuai dengan Persyaratan yang ada di frontier Di sini kita tambahkan jenis data Karena ini jenis datanya cross-section Jadi kita berikan angka 1 Setelah nomor urut responden Kita drag sampai bawah Nah, setelah ini Kita akan Memasukkan ke Excel yang baru Kita drag Lalu kita copy Dan kita pastikan ke Excel yang baru Nah, di sini sudah ada Data yang akan kita gunakan Sebelumnya Kita akan mengubah Data dari variable itu Menjadi 6 digit di belakang koma Sesuai dengan persyaratan yang ada di frontier Setelah itu kita save Langsung kita masukkan ke folder frontiernya Dan kita simpan dalam extension txt Lalu kita rename dulu Data yang sudah kita gunakan tadi Kita tambahkan dta Nah, lalu kita akan masuk ke tahap analisis data Ini kita sudah ada di software frontier Kita analisis seperti video yang pernah saya buat sebelumnya Jadi tahapannya sama Nah, setelah semuanya selesai Tinggal kita enter aja Dan akan muncul output dari frontiernya Ini tinggal kita buka Jadi ini merupakan output hasil analisis frontier Dan melalui data ini Kita akan menginterpretasi hasilnya Dari hasil analisis yang telah dilakukan Diketahui Untuk uji kode LR testnya Dia sebesar 6,96 Dimana nilai ini lebih besar Daripada kode PAM Sebesar 5,138 Dimana untuk kode PAM ini Kita melihat dari tabel kode PAM Dan juga melihat dari Number of restrictionnya Yang sebesar 2 Sehingga Dari hasil tersebut Diketahui bahwasannya Hipotesis H1 nya diterima Dengan derajat kesalahan sebesar 5% Artinya Dalam penelitian ini Ada kasus inefisiensi di lapang Dan untuk yang kedua Yaitu uji nilai gamma Dimana uji nilai gamma ini Dilakukan untuk menunjukkan Seberapa besar persentase error term Yang disebabkan karena adanya Inefisiensi teknis Diketahui bahwasannya T rasionya Sebesar 8,09 Dan ini lebih besar daripada nilai T tabel Sebesar 1,98 Nah berdasarkan koefisien gamma Diketahui bahwasannya 89,95% error term Disebabkan karena adanya Inefisiensi teknis Sedangkan sisanya Yaitu sebesar 10,05% Disebabkan karena adanya resiko Selanjutnya yaitu Uji pengaruh dari masing-masing variable Disini sudah tertera Hasil output frontier Mulai dari beta 0 sampai beta 4 Nah untuk melihat pengaruh dari masing-masing variable Variable Independent Terhadap variable Dependentnya Maka kita bisa membandingkan Antara T ratio Dengan T tabel Dan disini Saya menggunakan Derajat kesalahan Sebesar 5% Untuk beta 1 Ataupun X1 Disini diketahui bahwasannya T ratio nya sebesar 0,75% Dan ini lebih kecil Daripada T tabel Yang sebesar 1,98% Maka dapat disimpulkan bahwasannya Untuk X1 Ini berpengaruh Tidak signifikan Dan untuk beta yang kedua Diketahui T ratio nya Sebesar 2,90% Lebih besar daripada T tabel nya Sebesar 1,98% Dan ini dapat Disimpulkan bahwasannya X2 ini Berpengaruh Signifikan Begitupun Untuk Beta 3 Dia T ratio nya Lebih besar daripada T tabel nya Maka dia berpengaruh Secara signifikan Dan juga Beta 4 nya Dimana T ratio nya Sebesar 3,69% Lebih besar daripada T tabel nya Dan dia juga Berpengaruh Secara signifikan Selanjutnya Yaitu Uji efisiensi Dimana Untuk Uji ini Dilakukan Dengan Melihat Nilai Dari Teknikal Efisiensi Estimate Dimana Petani Dinilai Telah Efisien Secara Teknis Apabila Petani Tersebut Telah Memiliki Nilai Teknikal Efisiensi Estimate Lebih dari 0,08 Begitupun Sebaliknya Ketika Nilainya Kurang Dari 0,08 Maka Petani Tersebut Dinilai Belum Bisa Mencapai Efisiensi Teknis Nah Dari Hasil Analisis Diketahui Bahwasannya Dari 120 Responden Terdapat 15 Responden Yang telah Efisien Secara Teknis Dan Responden Tersebut Yaitu Responden Nomor 48 58 62 63 65 72 75 88 94 95 96 100 102 108 Dan Responden Ini Belum Mencapai Efisiensi Secara Teknis Dan Untuk Tingkat Efisiensi Rata-ratanya Yaitu Sebesar 0,63 Selanjutnya Adalah Penutup Untuk Kesimpulannya Diketahui Bahwasannya Berdasarkan Hasil Analisis Dengan Menggunakan Analisis Skop Douglas Diketahui Bahwasannya Kedua input Yaitu Benih Dan juga Tenaga kerja Ini Berpengaruh Secara Signifikan Secara Simultan Terhadap Output Sedangkan Secara Parsial Hanya Input Tenaga Kerja Yang Berpengaruh Secara Signifikan Apabila Variable Independent Yaitu Benih Dan Tenaga Kerja Pada Fungsi Ini Dianggap Konstan Maka Output Akan Bertambah Sebesar 41,059 Dan Berdasarkan Nilai Elastisitas Dapat Diketahui Bahwasannya Elastisitas Benih Sebesar 0,029 Dan Tenaga Kerja Sebesar 0,337 Dari Hasil Tersebut Dapat Disimpulkan Bahwasannya Faktor Produksi Yang Paling Berpengaruh Adalah Faktor Tenaga Kerja Karena Memiliki Elastisitas Yang Paling Besar Berdasarkan Fungsi Produksi Komdog Glas Diketahui Bahwasannya Produksi Jagung Di Wilayah Madura Ini Berada Pada Posisi Decresing Rhythm To Scale Dan Berdasarkan Perhitungan NPM Diketahui Bahwasannya Penggunaan Input Berupa Benih Dan Tenaga Kerja Belum Efisien Atau Penggunaannya Belum Bisa Memaksimumkan Profit Berdasarkan Analisis Frontier Diketahui Bahwasannya 89,95% Elortem Disebabkan Karena Adanya Inefisiensi Teknis Sedangkan Sisanya Yaitu 10,05% Disebabkan Karena Adanya Resiko Serta Dari Empat Variable Independen Yang Ada Hanya Satu Yang Tidak Signifikan Yaitu Variable Benih Dan Juga Diketahui Pula Bahwasannya Dari 120 Responden Hanya Ada 15 Responden Yang Telah Efisien Secara Teknis Dengan Tingkat Efisiensi Rata-Rata Sebesar 0,63 Dan Untuk Sarannya Yaitu Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Telah Dilakukan Tingkat Efisiensi Usaha Tani Jagung Di Wilayah Madura Ini Secara Umum Masih Belum Bisa Dikatakan Mencapai Efisiensi Teknis Secara Maksimal Maka Dari Itu Perlu Dilakukan Evaluasi Dan Perbaikan Agar Dapat Memaksimumkan Profit Yang Dihasilkan Beberapa Langkah Yang Dapat Dilakukan Yaitu Dengan Mengatur Tingkat Penggunaan Input Berupa Benih Yang Ditambah Dan Tenaga Kerja Yang Dikurangi Selain Itu Pemerintah Ataupun Pihal Lain Juga Bisa Membantu Para Petani Agar Para Petani Ini Mampu Mencapai Efisiensi Secara Teknis Bersama Sama Cukup Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Teman Teman Semuanya Dan Saya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Kesalahan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih telah menonton